Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Roman Trip saya ini lagi mau menjelaskan proses pembuatan kanopi di Pertamina, Pertasop oke ikuti terus kawan-kawan yang garangan codot apa semua yang es garangan ikuti saja terus bersama saya Roman Trip ini adalah proses pembuatan kanopi disana ada Eko Eko lagi gerinda disana sama Atim ini prosesnya sangat simple ya kawan-kawan nanti ini dia membentuk kanopi yang seperti yang ini yang ada logo Pertamina nanti dicat merah ya kan jadi sama persis seperti ini modelnya gimana Pak Eko Pak Eko panas panas ngantuk gak ada kopi hahaha oke kawan-kawan kita lanjut saja ke sini ke kepala proyeknya saudara Rianto salam mas mau tanya-tanya sebentar nih mas tentang wawancara ini tentang kanopi ya pak ya sambil kerja gak apa-apa mas ya ditanya-tanya ya gak apa-apa mas ini proyeknya ini apa ini untuk kanopi ini ukuran berapa mas untuk kanopi ukuran 9,5 kali 7 pak kali 7 oh iya terus ini prosesnya nih model seperti apa pak minimalis minimalis terus dia ada apanya itu namanya yang itu yang miring apa namanya kemiringan itu kemiringan terus pelang ya jadi seperti ini ceritanya kayak Pertamina gitu ya insya Allah sama pak sama ya oh iya tapi rangka yang bahannya digunakan bahan apa bahannya bajaringan bah jaringan eh karena nih yang punya ini mau hemat ya iya untuk menekan budget pak iya mungkin nanti ini eh mau dipalpon juga ya pakai sunda palponnya insya Allah pak insya Allah cuma palponnya belum ada rangkanya sudah ada iya pak oke terima kasih dengan mas siapa mas saya Rianto pak di tolong mas nomornya mas siapa tau nanti eh bos bos disini yang mau bikin kanopi yang seperti ini eh bisa menghubungi sampean tolong mas nomornya mas berapa mas gampang pak subscribe aja dulu iya silahkan berhubungan sama yang punya youtube pak oh gitu oke kalau gitu susah selalu mas Rianto oke ternyata nih mas Rianto mau suruh berhubungan sama saya ya kan ini mas Adul ini lagi ini ini luar biasa ini coba ini ini mas Adul dia lagi gak ada pasangannya ya kan mau berhubungan langsung sama mas Adul oke saya sedikit jelaskan ya kawan-kawan ini rencananya ini Pak Rianto ini mau bikin minimalis jadi ceritanya ini kayak Pertamina lah yang kanopi yang luar biasa itu yang pakai rangka besi ya kan tapi ini berhubung ini budgetnya sangat murah ya kan karena pemiliknya mau ya minimalisir biaya jadi ini yang dipakai tapi kita ini kayak apa ini pokoknya persis lah nanti kamu lihat ya jadinya kayak apa ya kan ini sangat luar biasa jika nanti kalau jadinya kayak gini ya kan teman-teman yang punya petarsok silahkan hubungi Mas Rianto atau saya ya kan nanti aslinya kayak gini jadi ada tulisannya logonya Pertamina ya kan jadi sama persis ini juga akan dipalpon ini saudara-saudara nah tapi tunggu dana dulu ya kan ini bosnya lagi setengah mati ya kan karena ini masih bingung ini antara dipalpon biayanya 9 juta ya kan palfonnya 9 juta ya kan Sunda Palfon mungkin bos kosong-kosongin masih tenang-tenang dulu ya kan masih nafasan ini itu garangan codot itu dia ketawa-ketawa bicara masalah dana ya kan itu dia oke ini sudah dicat ini ya kan sangat bagus itu kamu lihat celananya tukangnya robek-robek ya kan ini lagi proses kamu lihat dari sini kejauhan ini sangat luar biasa pengerjanya ya kan nah kita lihat wang ya ya 1 2 3 kita perhatikan wang saya fokuskan dulu ameranya ini belum jadi ini sekali lagi wang ya sekali lagi wang ya oke 1 2 3 wah luar biasa wang nanti ini jadinya kayak apa ya kan kamu pasti penasaran wang makanya ikuti terus channel saya hanya di roman trip kamu subscribe gratis wang ya kan nanti kamu tambah ilmu tambah pengalaman di youtube saya kan karena disini bukan jalan-jalan saja wang ini salah satu motivasi untuk jadi pengusaha disini wang di youtube saya ya kan jadi orang gak bisa jadi jadi bisa jadi orang gak punya jadi punya wang cuma hanya di youtube saya di roman trip hahaha coba ini bayang ini pak Rianto sudah ikut sama saya sudah lama ini rekanan kerja saya wang selama saya ini teman saya main ini wang ini dari kecil tahun berapa dulu saya main dia dia main sama saya dulu main Tamiya ya kan dia orangnya kalah terus ya kan gak tau kalah modal kalah apa yang penting kalah dia dia lawan saya main eh Tamiya dulu wang nih pak Rianto ini sekarang rekanan kerja saya ini wang sekarang dia luar biasa skillnya dia mempunyai bakat yang luar biasa yang tersembunyi dia bisa dari nol fondasi ya kan nol fondasi pembangunan sampai finishing kalau kita pasrahkan sama beliau ini master nah the master ini luar biasa wang pokoknya itu rumah jadi kamu minta gambar apa wang bisa coba ini alatnya wang eh eh coba kamu lihat wang alatnya ini adalah tukang yang modern wang nah lihat tukang modern nih wang ya kan nyemprotnya pakai gini wang hasilnya juga luar biasa bagus jadi mengkilat eh eh wang ya kan eh luar biasa wang ajaran otong penerti ngono mau balik loh deh wang mau balik deh bos orangnya tukangnya ngene ngene loh memang wih eh tidaknya bisa karena bos beda saya mau bos beda ya kan saya masuk lagi ngecat baru masuk deh kan oke eh coba ini bangunan ini ya kan eh kabel nah itu wang rianto ya kan ini rencananya wang ya kan selain kamu tahu prosesnya itu kan kanopi nanti seperti apa ya kan saya sedikit menjelaskan wang disini jadi teman-teman ya kan ingin mengetahui ya kan projek saya ini memang ini depan ini untuk jualan minyak ya kan BBM ya kan tapi disini nih ada hal yang misi yang terbesar yaitu bagaimana ini bisa jadi supermarket ya kan karena kita ini lagi jamannya apa lagi ini eh aduh lupa saya lagi wang ya jamannya anak muda ya kan nah ini rencana saya mau buat toko ya kan toko ya ala-ala eh supermarket doakan wang semoga nanti bisa menyerap tenaga kerja lagi ya kan kalau usaha terus ada kegiatan usaha pasti ada tenaga kerja wang jadi saya memang punya tujuan bagaimana eh saya mempunyai usaha itu bisa menyerat tenaga kerja ya jadi seperti begini kan ya kan tidak menatap kemungkinan mempekerjakan orang-orang yang tidak punya kerja jadi kerja ya kan nah ini suatu luar biasa yang sangat luar biasa menurut saya nah jadi itu motivasi wang saya sebagai pengusaha ya kan nah ini sekitar 10 meter kali 30 masih ada sisanya saya rencana membuatkan supermarket wang sampai sana ya kan nah ini batakunya cuma kita ini fokusnya ke depan dulu wang karena biaya juga luar biasa ya kan jadi butuh memang hitung-hitungan yang pas nah karena siapa tau nanti kita ambisius sampai ke sana terus dana pun gak sampai ya kan kan percuma ya kan mendingan sampai disini aja dulu ini dirapikan karena ini menyambut apa ini penguha lebaran ya jadi harus selesai dulu nih oke mungkin gini aja wang eh motivasi buat saya sebagai pelaku usaha yang belum usaha semangat wang karena kita ini tidak lepas dari dua orang tua dan saudara-saudara kita yang menduakan ya kan kita harus semangat tetap semangat oke berjuang terus mungkin saya akhiri kata-kata saya semangat ya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih